Intro Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game Joker Jomlo Keren Oke, kita langsung aja sentuh untuk memulai kisahmu Tuliskan namamu Lanjutkan Mulai ekstra cara main kredit atau keluar Cara main Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tentang perjomloan Pasal 1, terdapat 4 status dasar diantaranya perasaan, akademis, sosial, dan keuangan Pasal 2, 4 bar status dasar saat bermain Permainan akan berakhir jika salah satu status mencapai angka 0 atau 100 Pasal 3, terdapat berbagai cara untuk memenangkan permainan, diantaranya dengan menjaga status cinta perasaan agak tidak mencapai nilai 0 ataupun 100 Dan membuat salah satu dari ketiga status lainnya 100 Nomor 4, jangan terlalu baik dengan orang lain, hal itu dapat membuat status perasaan cepat bertambah, harus tegas, oke? Dan pasal 5, terdapat jawaban yang berpotensi untuk mengurangi atau menambah lebih dari satu status pada saat yang bersamaan Pasal 6, hindari kecoa, ini serius, maksudnya apa? Pasal 7, terdapat 4 perempuan yang dapat kamu dekati Oke, jadi ada 4 cewek Pasal 8, keberhasilan pendekatanmu tergantung dari respon yang kamu berikan pada si dia Pasal 9, penting, terdapat soal yang dapat membuat permainan langsung berakhir jika kamu salah menjawab Good luck, blo! Oke, kita coba aja Seperti apa sih cara mainnya? Akademis, keuangan, sosial, dan cerita lanjutan Jadi kita akademis dulu ya Misi mengakhiri level akademis dengan nilai 100 pada status akademis untuk membuka level keuangan Apakah kamu ingin masuk ke level akademis? Oke, kita mulai Namaku adalah Alvaro Tebakanmu benar, statusku masih Jomlo Banyak yang berkata bahwa Jomlo itu sebuah kutukan Justru sebaliknya, Jomlo adalah sebuah jalan hidup yang kupilih Apa karena aku tak menarik? Bukan itu masalahnya Aku memilih Jomlo karena masih ada hal lain yang ingin aku gapai sebelum aku lulus kuliah Jadi karakter utamanya masih kuliah Coba pikirkan saja, mahasiswa mana yang tak ingin nilai akademisnya bagus Atau memiliki finansial yang tercukupi Juga memiliki banyak relasi Ya aku akan menjadi seorang Jomlo keren jika dapat menggapai itu semua Akan kebuktikan bahwa Jomlo itu bukanlah sebuah kutukan Sekarang mari kita majukan waktunya hingga 5 tahun setelah kelulusanku Mblo Radio Halo Sobat Setia Mblo Radio Saya Aldi dan saya Beni Siap menemanimu selama 2 jam ke depan Di, Di, kamu tau gak? Tau apaan Ben? Tadi pagi gue ketemu sama cewek Cakep banget Ah yang bener Ben Lo salah liat kali? Mana mungkin lah Gue ada fotonya nih Kalau gak percaya Ngomongin soal cewek cakep nih Ben Gue jadi inget waktu zaman gue kuliah dulu Emang punya pengalaman apa lo di? Cerita-cerita dong Suara radio semakin kecil Zaman kuliah ya? Jadi ingat dulu waktu aku masih jadi mahasiswa perantauan Kalau diingat-ingat lagi Sepertinya sudah 5 tahun yang lalu Sejak aku lulus kuliah Jadi kalau begitu Toko utamanya umurnya kisaran 27 tahun kali ya Lulus kuliah kan kisaran 22 tahun Ya dulu memang menjadi tahun-tahun terberatku sih Tapi aku bangga dengan pencapaian ku yang sekarang Wah itu sih hoki banget lo di Iya dong Lo ada cerita gak Ben? Masa gue terus yang cerita? Hahaha Gimana kalau kita kasih kesempatan untuk para pendengar melo radio yang cerita? Iya juga Ben Oke buat lo yang pengen cerita tentang kehidupan kuliah lo Bisa langsung menghubungi kami Menghubungi melo radio sambil memakilkan mobil Hai aku ingin menceritakan kisah semasa kuliahku Begini ceritanya Dimana aku memilih jomblo hingga kelulusanku Ini adalah cerita saat aku menjadi seorang mahasiswa di kota perantauan Karena aku ingin menggapai cita-citaku sebelum aku lulus Seperti biasanya aku memulai hari-hariku dengan mereka Pagi Alvaro Namanya Fanny Pagi juga Fanny Dan di kelas inilah aku memulai kehidupanku sebagai seorang mahasiswa IT yang jomblo Hai Alvaro selamat datang di tutorial jomblo keren Hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah 4 status dasar Apa saja? Status pertama perasaan Semakin kamu peka dengan sekitar status perasaanmu akan semakin tinggi Berlaku sebaliknya semakin kamu cuek semakin rendah status perasaanmu Status kedua sosial Semakin banyak kamu membantu orang status sosialmu akan semakin tinggi Sebaliknya semakin kamu menolak permintaan orang semakin rendah status sosialmu Status ketiga akademis Segala hal yang berhubungan dengan nilai kuliah akan mempengaruhi status ini Tugas kamu di level ini adalah membuat status akademis bernilai 100 Oke berarti kita fokus belajar Status keempat keuangan Segala hal yang berhubungan dengan keuangan akan mempengaruhi status ini Selain 4 status di atas ada juga soal yang harus kamu perhatikan Kamu bisa menjawab soal yang ada dengan menyentuh salah satu jawaban di bawah ini Hari ini cuaca dingin sekali sedangkan kamu belum mandi Jangan lupa setiap jawabannya dapat mempengaruhi satu atau lebih status dasar Oh iya setiap kamu berhasil menjawab satu soal maka waktu menjomblomu akan bertambah satu minggu Jika dalam 50 minggu kamu tidak dapat mencapai target maka kamu gagal menjadi jomblo keren Oke kita coba Setiap level memiliki target yang berbeda Kamu bisa melihat detailnya saat akan memasuki level di halaman utama Oke fokus kita sekarang di akademis Oke selamat berjuang jangan lupa untuk membuat status akademis 100 di level ini Besok kita harus bawa buku cetak Kebetulan aku mau pergi ke toko buku Mau titip gak? Titip dong Kelompok lain udah penuh semua Aku ikut kelompokmu dong Gabung saja Akademisnya masih 50 Satu minggu ini Riki tidak pernah hadir pada saat kerja kelompok kita Lebih baik beri tindakan tegas untuknya Coret nama Riki Wah turun langsung Hel Alvaro ada film baru apa gak? Minta dong Ada nih Kenapa status akademis gue tetap 50 ya? Jangan lewat kan toko buku Blomedia sedang mengadakan diskon buku hingga 50% Ajak teman-teman Kamu merasa kurang enak badan hari ini Hingga kamu terpaksa bolos pelajaran Tidur lah istirahat Tuh Minus 4 loh Lampu tiba-tiba mati saat kamu selesai nonton film horror Di saat yang sama kamu ingin buang air Om Toilet om Rumornya dosen pengganti nanti itu killer Jangan buang nyawamu sia-sia pada hari ini Dosen killer atau galak? Maju tak gentar Dosen untuk mata kuliah selanjutnya bosanin banget Kita bolos aja yuk Lain kali saja deh Dasar anak rajin Begitulah Hari ini cuaca dingin sekali sedangkan kamu belum mandi Mandi pake air dingin Bro, mata kuliah hari ini ditiadakan Ulang yuk Kita belajar kelompok Nah, plus 5 Menyapa Mary atau cuekin Mary? Jual mahal gitu deh Karena kita akademis Kayaknya kita fokus kuliah aja ya Cuekin Mary Hari ini Status perasaanmu terlalu tinggi Cobalah untuk cuek Nah, tadi gue udah cuek ya Hari ini hujan lebat Ada kemungkinan dosen gak akan datang Pilihanmu Tetap berangkat dong Ternyata dosen pengajar datang mengajar Dan kamu akhirnya mengikuti kelas Baiklah Pelajaran mata kuliah Pancasila akan diundur Menjadi pukul 4 Menunggu kelas atau kerja sampingan? Menunggu kelas aja Apakah anda mau untuk menjadi pembicara Pada workshop entrepreneurship bulan depan? Tolak, tawaran Bro, aku titik absen dong Soalnya aku mau ikut turnamen game di warnet dekat rumah Kita tolak Biar turun hatinya Kita coba tanya dah Tanya keadaan Fanny Loh, Fan Kamu kenapa? Lagi melarikan diri dari kenyataan? Hah? Lari dari kenyataan? Apa emang? Nih, nemu soal susah Oh, kirain abis diputusin cowok Hehehe Masih jomblo nih Coba dari mana coba? Hahaha Ya kirain aja Coba lihat soal mana yang susah Ini aku bacain soalnya ya Jawab dengan dia atau tidak? Apakah tidak adalah kata yang akan kamu ucapkan setelah ini? Hmm Yah Kenapa kamu pilih jawaban itu? Karena apapun pilihannya hasilnya adalah tidak Wah sekarang aku mengerti Makasih Alvaro Nggak salah aku tanya ke kamu Kasih tau aja kalau ada soal lain yang sulit Berminat menjadi asdos pemrograman Segera daftarkan dirimu Tidak mendaftar Biar turun Udah hampir seratus Hai Alvaro mau ikut gabung sama organisasi kita nggak? Biar lebih kenal sama lingkungan sekitar Tidak tertarik Laptop yang kamu gunakan terkena virus Apa yang akan kamu lakukan? Jadi turun servis dadakan Besar Sabtu aku ulang tahun Kamu bisa datang kan? Bisa dong Aduh salah Akademisnya 58 Jadwal kunjungan kelompok kita Bedrock sama jadwal kerja asdosmu Multitipersensi sama kita Batalkan jadwal adsos Kalo aku lupa kalo ada ujian hari ini Nanti aku liat jawabannya ya Jangan lupa bergaul loh Kita nggak boleh lupa bergaul Tidak beri jawaban Aku baru beli game strategi yang lagi hit saat ini Mau main bareng Ikut dong Biar naik dah Soalnya udah hampir nol Ada seminar teknologi di universitas tetangga Mau nggak nemenin aku ke seminar itu Aduh keuangan boros Perasaan terlalu tinggi Sosial rendah Susah juga di game Kenapa nggak? Saat ini kamu memiliki waktu luang Apa yang ingin kamu lakukan? Nihcil tugas di kos Aduh Aduh hampir cepe Abis dah Mau bangun ke siangan Padahal ada kuliah pagi hari ini Tetap datang walaupun terlambat Ikut nonton yuk Gue traktir deh Yuk langsung capcus Mau ikut protes tentang asap rokok di lingkungan kampus nggak? Nggak ah Lagi sibuk Mau ikut UKM futsal? Daftar dong Jadi Apa maksudnya ini? Bu Aduh kamu gagal untuk menjadi jomblo keren Karena kamu sangat mudah berperan Susah juga coy Game-nya 100 perasaan gue Pilihannya itu loh yang sulit Kenapa nggak? Maju tak kentar Kelompokku juga penuh Nggak tertarik Tidak beri jawaban Titip dong Tidak tertarik Jadi tukang servis dadakan Nihcil tugas di kos Plus 4 Oke Ini kita mungkin dia lelah aja dah Aku baru beli game strategi yang lagi hit saat ini Mau main bareng Sorry lagi ada tugas 60 OMG ada suara cewek di belakangku Mendaftar Lain kali saja deh Anda mau menjadi pebicara pada workshop Entreprenasi bulan depan Hmm Sosialnya loh Pendah Terima Bisa dong Tetap berangkat Oke 80 Omo telah selesai mengajar sebagai asdos praktikum Lanjutkan Dikit lagi nih cepet nih Belajar kelompok Mata kuliah Pancasila akan diundang menjadi pukul 4 Hmm Kita menunggu kelas dah Plus 4 Terpaksa bolos pelajaran Tidur seharian Aduh turun eh Minus 4 Kunjungan kelompok kita bentuk sama jadwal kerja asdos Mau titip presensi sama kita Kita batalkan jadwal asdos Nah Plus 4 Tapi pergaulan gue sama perasaan terlalu tinggi Tolak permintaan Aduh 7 lagi sosial Nggak banding Menyapa Mary Eh hai Mary Mau kemana Hmm Purpose Aku duluan ya Tunggu Mer Ada apa Aku juga mau ke Purpose Oh iya Mau pinjam buku apa Nggak sih Cuma mau baca-baca aja disana Kamu suka baca buku juga Suka kok Kenapa emang Kalau kau mau Aku bikin novel tentang Persahabatan antara dua teman Wah beneran Nanti minta pendapatnya ya Oke deh Ada film baru apa nggak Minta dong Ada nih mau film apa Hati-hati Hati udah 91 loh Selain memantau perubahan lingkungan pemasaran Pilih belajar lah Pilih belajar lah Jadi Adit kamu merhatiin nggak Nggak dengerin bro Lagi dengerin lagu soalnya Tuh tanya Ricky Kayaknya dia nyatet Buset lah Status perasaan gue udah terlalu tinggi Kiamat bro Aduh turun lagi Pins 3 Aditnya mana nih nilai kelompok Kita bisa kurang Kalau ngaret terus Gimana enaknya Tinggalkan Permisi saya menawarin pepes Harganya nggak mahal kok Tolong beli satu saja untuk Penglaris Beli satu atau beli dua Beli satu Miau 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 Usir Kamu terkena demam selama 3 hari Lamanya apa yang akan kamu lakukan Kita minum obat aja Kamu mau jadi penelitian seminar Tentang cara mencari pasangan hidup Topiknya sesuatu banget Laporanmu kurang lengkap Tersisa 2 jam lagi Sebelum batas pengumpulan Revisi sebisanya Oke Mendapatkan title baru Berhasil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi Dengan pencapaian akademis yang sempurna Masa menjomblomu adalah 36 minggu Oke kita masuk menu dulu dah Oke sekarang udah kebuka Yang kedua yaitu keuangan Level keuangan Yang tadi akademis gue udah berhasil selesaikan Dan nanti ada lagi tentang sosial dan cerita lanjutan Oke tapi mungkin segitu dulu Gue bakal lanjutin lagi game ini Mungkin ada beberapa part ya Kalau dilihat dari sini sih mungkin 4 part kayaknya sih Setelah keuangan, sosial, kemudian cerita lanjutan Oke segitu dulu dari gue Kepo Gaming Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton!